Halo teman-teman, pagi ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengetahui kalau kampas motor kita sudah habis atau tidak jadi kampas kopling manual itu disini, jadi kita tahu itu dari kita nyalakan dulu seperti biasa kita tunggu ini mati dulu, nah sudah, kita engkol dan pada saat nyala, kalau roda belakang ikut berputar di posisi netral, berarti kampas koplingnya sudah mau habis jadi si kampas kopling itu artinya dia terlalu rekat sampai si roda ini akan berputar gini jika di posisi netral, nah ikut berputar gini terus jika si berhenti, dia malah berputar lagi nah ini kampas kopling saya masih bagus sekali soalnya di posisi netral dia tidak memutar tentunya begini, ini kita masukkan gigi satu nah kalau posisi netral dia akan mutar begini tapi ini ini posisi netral sekarang, nah ini berhenti, berarti kampas kopling saya masih bagus terus, terus biasanya kalau kita masukkan gigi, misalkan gigi 2, gigi 1, 2, 3, biasa dia itu agak ngulur sedikit maksudnya agak lama masuknya begitu tidak langsung respon, nah itu kampas koplingnya oke, disini saya pakai kompas kopling standar, manual, belum pernah diganti karena pasang kopling itu jelek oke terima kasih teman-teman oke oke oke